Kali ini kita menyusuri perjalanan ekstra joss yang melesat cepat merajai pasar minuman berenergi. Tapi kemudian jatuh terpuruk dan tergusur. Namun dalam tempoh singkat mampu bangkit dan merebut kembali tahtanya. Apa yang terjadi? Seperti apa strateginya? Inilah kisah epik bisnis yang banyak sekali memberi kita pelajaran. Mari kita telusuri jejaknya. Kita mulai dengan menelusuri perjalanan ekstra joss meraih kejayaannya. Lalu mencari tahu kenapa dia sampai tersungkur dan tergusur dari tahtanya sebagai raja minuman berenergi. Kita lanjut dengan menyimak apa yang membuat mereka bisa bangkit dalam tempoh singkat. Sehingga akhirnya kita bisa simak 3 pelajaran penting yang dapat dipetik dari kisah ini. Kisah ini berawal ketika PT Bintang 7 melihat adanya sekelopok masyarakat menengah ke bawah yang ingin menikmati minuman berenergi. Keinginan itu sayangnya nggak bisa terpenuhi karena harganya saat itu tergolong tinggi dan nggak terjangkau oleh mereka. Nah itulah peluang yang dilihat Bintang 7 untuk menghadirkan minuman energi berbentuk serbuk yang dikemas dalam saset. Memang sih kemasan saset telah menjadi kekuatan sekaligus ciri khas produk Bintang 7. Nah dengan model serbuk dan kemasan saset ternyata biaya transportasi bisa ditekan. Pendualan efisien dan harganya jadi bisa lebih murah. Masalahnya masyarakat saat itu belum familiar dengan minuman energi serbuk dalam saset. Mereka kadung mengenal minuman energi dalam kemasan botol. Nah itulah tantangan yang harus dihadapi oleh Bintang 7. Lalu bagaimana mereka mengatasinya? Bintang 7 memilih nama Extra Joss yang simple, mudah diingat, dan mengesankan sesuatu yang segar karena ada dua huruf S di belakangnya. Adapun Joss adalah kata di dalam pergaulan masyarakat Surabaya yang artinya manjur atau oke. Betul gitu ya? Ada yang tahu silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, dari asal kata itulah kita jadi maklum kenapa Jawa Timur khususnya Surabaya dan Malang kemudian menjadi lokasi peluncuran perdana Extra Joss. Pasca diluncurkan Extra Joss langsung membetot perhatian masyarakat. Apalagi ada kampanye Extra Joss Biang 2000 untuk menyambut tahun baru 2000 dan Extra Joss 1 miliar sebagai bonus bagi peraih medali olimpiade. Memasuki tahun 2001, kampanye-nya mengusung tema Generasi Biang atau Gen B yang ingin menampilkan karakteristik Extra Joss sebagai produk generasi maju dan anti kemapanan. Mungkin Anda masih ingat ya dengan iklan yang menampilkan beberapa selebriti seperti Ahmad Dhani, Sujiwo Tejo, Mili Guslo, Sarah Sehan, Taufik Hidayat, dan Elisa Rumbewas sebagai simbol generasi maju anti kemapanan. Apakah Anda juga ingat slogan mereka? Buat apa beli botolnya? Ini biangnya. Itu kan iklan double kill ya karena selain menegaskan bahwa serbuk itulah biangnya, iklan itu juga seolah mengejek pesaing yang masih menggunakan kemasan botol. Iklan tersebut membuat popularitas Extra Joss melesat luar biasa dan mendokrak naik permintaan pasar. Sampai-sampai pabrik mereka beroperasi non-stop. Kampanye Extra Joss berlanjut dengan tema-tema spesial. Di antaranya dengan mendatangkan bintang sepak bola Italia Alessandro Del Piero untuk menjadi ikon produk ketika berlangsung piala dunia FIFA 2002. Di situ Extra Joss berhasil mengangkat citranya ke panggung internasional. Mereka juga pernah membuat program kurban 1 miliar sebagai kegiatan sosial dalam rangka Hari Raya Idulat H. Yang itu membuat Extra Joss mampu merebut hati masyarakat. Walhasil dari tahun 1994 sampai dengan 2003, Extra Joss berhasil membuktikan kekuatannya sebagai pemimpin industri minuman energi dengan pasang surutnya. Sebuah perjalanan sukses bisnis biasanya membuat kita jadi pengen tahu siapa sih sosok dibalik sukses tersebut? Untuk Extra Joss, sosok itu adalah Simon Jonathan. Dia adalah perancang konsep dan strategi bisnis Extra Joss yang diluncurkan pada tahun 1994. Pada saat persaingan pasar minuman energi sedang berlangsung ketat. Simon fokus pada kualitas produk, inovasi, dan branding yang kuat sehingga bisa membuat Extra Joss selalu unggul di pemasaran, distribusi, dan juga layanan pelanggan. Nah di saat Extra Joss berada di puncak sukses, Simon kemudian mengundurkan diri. Tepatnya pada tahun 2002. Lalu bagaimana dengan nasib Extra Joss? Rupanya Extra Joss terlena dan lupa diri di puncak kejayaannya. Tim Sales merasa gak perlu kerja keras karena biasanya disibuto dan pengecer yang ngejar-ngejar mereka. Nah lama-lama muncul kekecewaan di kalangan pengecer yang menilai Extra Joss itu sombong. Sampai akhirnya ya mereka mencari dan menjual produk pesaing. Dinamika lapangan seperti itu gak disadari oleh Tim Sales karena mereka ya gak turun ke pasar kan. Padahal di pasar sudah lahir pemain-pemain baru seperti Kuku Bima Energy yang diluncurkan PT Sido muncul pada tahun 2004. Mereka berkolaborasi dengan para selebriti seperti Ade Rai dan Rike Diah Pitaloka. Lalu masuk produk baru ke pasar melalui sebuah celah yang itu gak ditutup oleh Extra Joss. Yaitu rasa dan warna yang variatif. Nah Kuku Bima Energy menawarkan beragam rasa dan warna. Seperti original Anggur Merah Bali, Jambu Merah Jakarta dan juga Jeruk Pontianak. Inovasi itu membuat Kuku Bima Energy jadi favorit dan perlahan-lahan menggerus penguasaan pasar Extra Joss. Lalu mereka market beberapa endorser Extra Joss seperti Donnie Kesuma dan Chris John serta mengajak endorser fenomenal. Yaitu almarhum Bah Marijan dengan teriakan ikoniknya. Apa itu inget gak? Ruso! Yang artinya kuat atau perkasa. Dengan strategi pemasaran dan komunikasi yang konsisten sejak 2007, Kuku Bima Energy berhasil mempertahankan jajaran endorser dengan slogan Ruso sebagai ciri khas mereka. Pemain lain yang ikut menggerus dominasi Extra Joss itu misalnya Hema Vito yang diluncurkan PT Tempo Scan Pacific atau TSP. Datta Nielsen Media Research mengukap bahwa sampai September 2004, TSP hanya mengontorkan dana 19,5 miliar rupiah untuk mempromosikan produk mereka. Nah pada periode yang sama Extra Joss menghabiskan 103,6 miliar rupiah. Tapi dampaknya tidak lebih signifikan dibandingkan yang diraih oleh TSP. Di tengah situasi seperti itu sayangnya Bintang 7 justru melakukan beberapa kesalahan strategis. Nah apa aja tuh kesalahan mereka? Pada tahun 2003 mereka mengincar Hema Vito jreng dengan cara yang kurang tepat. Karena tidak memakai fighting brand yang berbeda yang itu akhirnya merugikan merek Extra Joss itu sendiri. Kesalahan berikutnya terjadi ketika mereka mengikuti Jack Hema Vito jreng dengan menghadirkan varian rasa yang lebih manis yaitu Extra Joss LG. Lalu mereka menghilangkan program below the line yang pernah sukses seperti program kurban 1 miliar. Padahal kegiatan seperti itu penting untuk merebut hati dan membangun hubungan erat dengan konsumen. Selain itu manajemen baru Bintang 7 juga tidak menjaga DNA merk dan personalitas Extra Joss. Yang itu merupakan patokan bagi sebuah merk. Misalnya pada tahun 2005 mereka memakai pelawak gogon untuk Extra Joss LG. Padahal personalitas merk Extra Joss itu kan jagoan, laki-laki dan berprestasi seperti Del Piero sebagai bintang iklan di tahun 2002. Kesalahan yang lain terjadi sewaktu Extra Joss merupakan DNA-nya saat menghadapi pesaing Ener Joss dari Wings. Mereka mengganti slogan ini biangnya buat apa beli botolnya dengan The Real Joss. Akibatnya mereka kehilangan identitas yang pernah mendorong suksesnya. Kesalahan berikutnya terjadi ketika manajemen bintang 7 tidak menganggap serius ancaman dari Kuku Bima. Padahal Kuku Bima dipasarkan secara agresif dan menggunakan bintang iklan yang dulunya pernah digunakan oleh Extra Joss. Yaitu Donnie Kesuma serta Chris John. Terakhir bintang 7 blunder ketika pada tahun 2007 meluncurkan Extra Joss rasa buah. Nah itu kan jejak Kuku Bima yang diikuti dan akhirnya justru malah melemahkan posisi mereka sendiri. Ujung-ujungnya Extra Joss harus mengakui luruhnya eksistensi mereka di pasar. Meskipun masih menjadi market leader, volume share-nya menurun signifikan dari 45,3% pada Juni 2007 menjadi 36,7% pada Agustus 2008. Padahal dari data detail audit AC Nielsen di Agustus 2008 terlihat volume share Kuku Bima Energy justru melonjak tajam dari 10,9% menjadi 27%. Artinya dalam beberapa bulan saja secara perlahan tapi pasti Kuku Bima Energy berhasil mengerus pangsa pasar Extra Joss. Bahkan di bulan Maret 2009 terjadi kudeta ketika Kuku Bima Energy akhirnya merebut posisi market leader dengan volume share sebesar 32,4% sedangkan Extra Joss 30,2%. Pada bulan November 2009 posisi Kuku Bima Energy semakin kuat dengan 37,7% sedangkan Extra Joss anjlok di angka 26,9%. Pada tahun 2013 pergerakan volume share Kuku Bima Energy dan Extra Joss menunjukkan tren yang stabil. Meskipun Kuku Bima Energy tetap jadi market leader dengan volume share antara 40% hingga 42%. Sedangkan Extra Joss di posisi kedua dengan volume share di angka 22% hingga 23%. Kekalahan itu membuat pimpinan bintang 7 kebingungan. Dan akhirnya mereka memanggil Simon untuk pulang demi menyelamatkan anak yang dilahirkannya. Maka pada 16 September 2010 Simon pun pulang. Dia diberi waktu 3 tahun saja untuk mengembalikan pamor Extra Joss dan mengembalikan pertumbuhan perusahaan. Nah ini menarik ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Simon? Transformasi menjadi prioritas utama Simon dalam menyelamatkan PT Bintang 7. Dia mengatakan pada 6 bulan pertama fokus saya adalah pada pemasaran dan bisnis development, R&D dan keuangan. Karena perusahaan sedang dalam proses audit oleh pajak. Menurutnya masalah utama perusahaan yang sedang sakit adalah penurunan penjualan produk existing dan kegagalan produk baru. Oleh karenanya langkah pertamanya adalah mengembalikan pendapatan. Dia mengatakan jika ada pendapatan penjualan meningkat. Baru kita bisa memperbaiki aspek lainnya termasuk pengembangan SDM. Simon menyadari kesalahan-kesalahan yang tadi telah diuraikan sebelumnya. Dan segera mengatasinya dengan kembali ke prinsip dasar pemasaran yaitu STP. Segmentation, Targeting, dan Positioning. Dan juga 4P, Product Price, Place, Promotion. Menurutnya ekstra joss perlu kembali ke posisinya sebagai minuman kesehatan yang laki. Itulah slogan citra yang akan membawa produk kembali ke fitrahnya. Atau dengan kata lain, Simon berusaha untuk kembali ke DNA ekstra joss. Dia memastikan bahwa strategi komunikasi bintang 7 adalah mempertahankan dan memperkuat citra ekstra joss sebagai minuman energi untuk laki-laki. Maka dia memakai teklan iklan TV jiwa laki bukan pengecut. Laki minum ekstra joss. Nah setelah citra kepribadian seorang laki-laki terbentuk di benak konsumen, strategi selanjutnya adalah mengenalkan aktivitas yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Seperti pekerja lapangan itu laki, laki minum ekstra joss. Pinju itu laki, laki minum ekstra joss. Di akhir tahun 2012, ekstra joss mengendorse tiga pemain Manchester City yaitu Sergio Aguero, David Silva, dan Yahya Toure. Iklannya menampilkan mereka yang sedang berlatih di markas Manchester City, Carrington Manchester, Inggris. Setelah latihan, mereka kemudian minum ekstra joss bersama-sama dan kemudian teklannya muncul. Laki fearless. Lalu brand awareness, brand experience, dan brand loyalty dibangun dengan melakukan sponsorship untuk event dan olahraga yang sesuai dengan DNA dan positioning brand ekstra joss. Di antaranya seperti di event Ice Hockey Indonesia di Asian Winter Games. Dan juga acara Mixed Martial Arts yang disiarkan oleh stasiun TV swasta. Akhirnya, dengan kegigihan dan strategi yang tepat, Simon sukses mengembalikan DNA awal ekstra joss. Dan menguatkan citra minuman energi yang laki. Tapi, sejauh mana sih kembali ke DNA itu berdampak pada kinerja perusahaan? Ternyata, secara perlahan market share ekstra joss merangkak naik kembali. Tahun 2019, market sharenya tercatat sebesar 30%. Tapi kemudian, setahun berikutnya mampu melonjak menjadi 40%. Dan tren pertumbuhan itu terus berlanjut sampai ekstra joss berhasil menguasai 52% pangsa pasar di tahun 2022. Sukses kembalinya ekstra joss sebagai market leader tidak hanya terlihat dari peningkatan volume share. Melainkan juga tampak dari kepercayaan konsumen. Data komparasi top brand award dari tahun 2015 hingga 2023 yang dirilis oleh majalah marketing mix menyebut tiga merek minuman energi teratas yang sering memenangkan penghargaan. Masing-masingnya adalah ekstra joss, hemaviton jreng, dan kuku bima energi. Data komparasi ini memperlihatkan bahwa ekstra joss dan hemaviton jreng sering bersaing ketat merebutkan posisi puncak kategori minuman energi. Dari tahun 2015 sampai 2017, hemaviton jreng menduduki peringkat pertama. Namun, mulai tahun 2018 sampai 2023, posisi itu diraih kembali oleh ekstra joss. Ada tiga pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kisah rebound ekstra joss sebagai market leader. Yang pertama adalah jangan remehkan kekuatan DNA merk. Terbukti bahwa kembalinya ekstra joss ke posisi puncak salah satunya adalah berkat mengembalikan DNA awalnya. Ekstra joss kembali ke citra laki yang kuat dan maskulin. Itulah citra yang membedakan ekstra joss dari para pesaingnya. Sekaligus menarik kembali pelanggan yang mungkin sempat beralih ke produk lain. Kedua, bangun budaya inovasi. Perusahaan perlu mengembangkan budaya inovasi yang akan mendorong lahirnya ide-ide baru dan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar serta mempertahankan keberhasilan jangka panjang. Ekstra joss akhirnya mampu menghadapi tantangan pesaing yang menawarkan varian rasa dan warna berkat budaya inovasi yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah kadang-kadang kita harus mengganti nakoda. Ketika perusahaan menghadapi kesulitan transformasi kepemimpinan seringkali jadi kunci untuk mengubah nasib perusahaan itu. Dalam kasus ini Simon Jonathan sebagai brand guardiannya Ekstra joss dipanggil kembali untuk mengembalikan kejayaan merek tersebut. Di puncak sukses sebuah produk luar biasa berdiri megah berkilau dalam gemerlap kemenangan. Namun jangan lupa tidak ada gunung yang tidak bisa runtuh. Tidak ada bintang yang tidak bisa padam. Suatu ketika ia bisa jatuh tergelincir oleh gerak lengah manajemen terhanyut dalam eforia kejayaan. Membuat siapapun lupa bahwa roda itu berputar. Bahwa masa surut bisa datang kapan saja. Tapi janganlah berkecil hati. Sungguh dalam setiap kejatuhan terdapat benih kebangkitan. Rangkai kembali potongan-potongan kejayaan melalui pemahaman yang mendalam atas DNA produk dan juga karakteristik pelanggan yang kita bidik. Dalam setiap serpihan kegagalan tersembunyi hikmah yang bisa kita jadikan pijakan. Mengenali kesejatian produk kita memahami pelanggan kita itulah jalan menuju puncak. Temukanlah pemimpin yang berjiwa baja yang berpikiran dingin yang mampu untuk meredam gejolak dan mengarahkan kapal dalam badai. Pemimpin yang berani merejang ombak berani mengambil risiko dan memiliki visi yang jelas untuk memimpin kita menuju keberhasilan kembali. Inilah drama kehidupan. Jatuh dan bangkit. Sukses dan gagal. Semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Jangan pernah jumawa tapi juga jangan pernah takut gagal. Karena pelajaran akan selalu hadir bagi mereka yang mencarinya. Bangkit, bergerak, dan teruslah melangkah. Itulah kunci dari permainan ini.